Intro Halo, kembali lagi sama gue Putra Usa Hari ini gue bakal ngasih kalian tutorial lagi tentang bagaimana caranya, cara cepat color grading di Premiere Pro dengan menggunakan Lumetri Color Nah, ini nanti akan gue bagi menjadi beberapa part atau beberapa vlog agar tujuannya mempermudah kalian untuk belajar Di tahap pertama ini, gue akan memberi tips cepat membuat color cinematic di Lumetri Color Oke, kita langsung aja ke tutorial Oke, kita langsung masuk ke Adobe Premiere Pro Nah, disini gue udah nyediain 2 buah putih yang akan kita beri color grading dengan Lumetri Color Nah, disini cara paling cepatnya kalau ala gue ini ya Biasanya gue langsung Gue langsung masuk di Lumetri Color Kalau yang tahun 2018 di sebelah kanan langsung udah ada otomatis Lumetri Color nya Nah, gue di Lumetri Color ini Gue akan langsung masuk ke Creative Jadi gue gak basic correctionnya ntar dulu Nah, di Creative ini ada yang namanya Loop Disini itu kalau kalian klik Itu dia menyediain Loot bawaan dari Premiere Pro Dan cukup banyak banget ini Kalau kalian klik Nah, kalian bisa lihat gambarnya berubah Nah, ini adalah loot bawaan dari Premiere Pro Ada banyak banget Nah, seperti ini Kalian bisa lihat banyak banget Yang bisa kalian pilih Dan gue akan pilih yang SL Natural Start dulu Ini dia hasilnya Lalu setelah gue pilih looknya Baru gue balik ke Basic Correction Nah, disini kita ubah lagi Ini seperti kalau di Photoshop Yang biasa dengan Photoshop Pasti udah gak bingung dengan ini semuanya Ini juga ada biasa di aplikasi-aplikasi Seperti Snapseed dan sebagainya Jadi, sama aja kayak yang mengedit di foto Kita mainkan dulu Ini agak gue terangin Karena agak gelap Kontrasnya Gue turunin Jadi, atur senyaman kalian terhadap Hasil warnanya ya Beda footage Pasti beda-beda hasilnya Oke Gue rasa cukup seperti ini Saturasinya Biasanya gue atur nih Agak gue turunin Warna-warna cinematic zaman sekarang tuh Agak-agak Ya, agak-agak gini lah Warnanya Nah, oke Seperti ini Ini Kalau gue mati Lumetri Color-nya Ini asli Ini setelah kita Grading ulang Oke Seperti itu Dan berikutnya Gue langsung masuk ke Curve Nah, ini poin utamanya Disini kalian bisa merubah Satu per satu warnanya Caranya Klik dulu ini Semua warnanya Pernah ada garis Titiknya Setelah itu Setiap garis-garis ini Bisa kalian tarik Nah, kalian bisa lihat Warna kuning ini misalnya Kalau kalian naik ke atas Maka kuning makin kuat Tuh, disini kelihatan buat kuning yang kuat Kalian bisa turunin lagi Nah, kalau gue Buat warna-warna cinematic Ini Karakternya gue Gue biasanya warna kuning Dan warna hijau Itu agak gue turunin semua Jadi seperti ini Tapi ini tidak jadi patokan utama ya Kalian bisa dengan Gaya kalian Karena setiap editor itu beda-beda Karakternya Nah, gue biasanya ini Ini udah pas Nah, ini gue turunin nih Kuning kehijauannya gue turunin Ini Gue turunin Hijauannya gue turunin lagi Ini gue turunin Ini gue turunin Turunin Kalau bisa lihat Gue turunin Dan birunya Ini warna biru Kalian bisa lihat baju Jacket biru Yang di tengah itu Berkurang warna Nah Kalau gue biasanya Buatnya karakternya seperti ini Tapi Bebas kalian Yang intinya kalian bisa Ulik ini nih Ini poin Penting banget Kalian bisa merubah warna Sesuai dengan keinginan kalian Di Hue Saturation Curve ini Oke Setelah itu Kalian balik lagi aja Ke basic correction Kalian bisa atur lagi Misalnya Shadownya ternyata kurang nih Nggak terlalu Terang Gue turunin Nah Dan ini hasilnya Ini sebelum Ini warna asli Ini warna asli Dan ini setelah kalian Grading ulang Sip Ini hasilnya Ini warna asli Setelah di grading Warna asli Setelah kalian grading Lebih enak kata gue Lebih agak Warna film Jadi kayak warna-warna cinematic Selera kalian Kalau misalnya terlalu terang Kalian bisa atur Atau temperatur Disini juga bisa kalian atur Itu bebas Seginilah Oke Dan Di footage yang kedua ini sama Ini kebetulan Biar enak Gue ngambil drone yang Mode rocket Nah Hasil lumetri color yang Di video pertama ini Gue copy Lalu gue pindahin Ke footage kedua Boom Ini hasilnya Gue ubah dulu Karena Exposure nya beda Gue turunin Hike nya terlalu Oke Bukan tinggal atur lagi aja Nah Ini hasilnya Setelah di grading Tanpa grading Setelah di grading Tanpa grading Dan setelah di grading Oke Itu dia tadi Cara gue Cara cepat Untuk kalian Color grading Cinematic Di lumetri color Di premiere pro Gue juga Ngingetin Sebenernya masih banyak Cuman karena ini Dasar buat kalian Gue kasih Cara cepatnya Jadi Yang kalian berubah adalah Basic correction nya Kreatif nya Dan Curve nya Nanti kalau Di tahap berikutnya Kita akan bahas Tentang Color wheels Ada HSL secondary Ini untuk Merubah warna Per warna Jadi hijau Misalnya berubah jadi kuning Itu bisa Nanti ada disini Tapi nanti kita bahas Di vlog berikutnya Oke Oke Itu dia tadi Tutorial dari gue Dan gimana Setelah kalian mengetahuinya Sangat gampang ternyata Color grading Di lumetri color Premiere pro ini Dan Tunggu Vlog kedua Tahap keduanya Karena gue akan Bahas beberapa hal lagi Yang ada di lumetri color Dan kalau kalian Menguasainya Semakin Mempermudah kalian Untuk Mengolah color grading Di lumetri color Oke Nanti kalau udah beres Gue akan masukin Link vlognya Di deskripsi Oke Segitu aja Tutorial dari gue Kali ini Buat kalian Dan semoga ini Bermanfaat Dan kalau ini Bermanfaat Jangan lupa Like dan Subscribe channel Gue ini Dan Bunyikan loncengnya Agar kalian tidak Ketinggalan Update-update Vlog gue Berikutnya Oke Sampai ketemu lagi Di tutorial Lainnya Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video